Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Bro Yogi Sebelum menonton video ini Yang belum subscribe Mengguanti subscribe Dengan cara klik tombol subscribe Menyalakan kontennya dan juga share videonya Oke di konten Motovlog kuliner hari ini Bertepatan dengan Bulan Suci Ramadan Bro Yogi Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Tetap semangat dan Diberi kesehatan Dan kekuatan untuk menjalankan Ibadah puasa sampai Dengan selesainya nanti ya Untuk video kali ini Bro Yogi akan menuju Ke daerah Sepanjang ya Disana itu Ada Jualan Martabak Tapi uniknya isinya itu adalah Tulang ayam guys Seperti apa rasanya ya guys ya Jadi Bro Yogi Tertarik untuk mencobanya Disana juga Menjual Tidak hanya Martabak isi Telur Eh itu tuh Telur Isi tulang ayam ya Tapi juga ada isi usus ya Jadi Di sore ini adalah Ngabuburit Di hari kedua Puasa Ramadhan di tahun 2022 ini Oke Masih mencari Untuk menemukan Apa namanya Penjual Marsus Dan Marlung guys Sepertinya di daerah sini ya Di daerah sepanjang Mana Mana Sepertinya di daerah sini ya Tapi gak tahu Pastinya di sebelah mana Sepertinya gitu ya Wihdih Oh amik Misalnya di daerah sini itu Dekatnya pasar guys ya Nah itu dia Sangat ruame banget ya Jadi guys Wihdih Marlung dan Marsus Wihdih itu Balungannya ya guys Jadi tempatnya itu di daerah Sepanjang ya Yang mau Mengarah ke Pasar ya Pasar sepanjang Di depan Pertokan Lhasa Ini masih Mengantri guys Masih antri ya Bu ya Ini balungannya Bu ya Iya Buka jam berapa Bu tadi Oh jam 1 Ya Jam 9 Masa Kepagian Iya Ngantri ya Kalau Sebelum bulan puasa Bukanya tetap jam Jam 1 Ya Tetap ya Oh gitu Jam 9 malam ya Oh iya Kalau ini Tulanya udah lunak Bu Oh enggak ya Oh diukap ya Oh gitu Digorengnya Tambahin ya Ajar ya Dimasak biasa Dimasak biasa ya Soalnya aku pengen nyoba Yang ini loh Penasaran Rasanya gimana Kalau kelihatannya ruame gitu Pas lewat tadi Kalau hari biasa Juga rame juga Bu ya Kayak gini ya Tapi merusakan puasa Oh gitu Hari biasa Bener rame Tapi gak mau Minta korang Oh Kalau adonannya Berapa kilo Satu hari 15 kilo Ada peningkatan Gak bu Selama romadon ini Ditambahi Apa Tetap Adonannya Tenaganya ya Tiap menit Langsung gak habis ya Kalau yang itu Isinya usus Kalau ususnya sendiri Berapa kilo Sehari Tidak mesti Kalau balungannya 30 kilo Sama seperti ini Oh ini 15 ya 15 kilo Saya pesen 44 ya Balung 4 Usus 4 Yang 44 Gak apa-apa Ditunggu aja Iya Yang pesen itu Jadi setiap Suri Jam 1 Bukanya Sampai Habis Sampai Biasanya Sampai jam 9 Habis Tulangnya Masih banyak Guys Kalau jualan ini Mulai Tahun berapa Buk Oh lama 4 tahun Jalan 5 tahun Oh iya Omset berapa Buk Sehari Buk Banyak ya Soalnya kan Memuami Sampai Tenaganya itu Enggak Anu ya Enggak kuat Kualan Apalagi Bulan Ramadan Ya Buk Buka Preorder Aja Buka Pesan berapa Pesan berapa Sampai jam berapa Gitu Kalau biunya Enggak ada ya Bihun Ada ya Wabis Oh gitu Bihun Berarti 3 Disini Bihun Balung Khusus ya Yang paling Banyak Mana Yang pesenanya Balung Khusus ya Sama Biasanya Satu ya Ibu ini Iya Soalnya Kemarin kan Aku dapet Videonya Dari TikTok Gitu loh Ibunya Satu ini Tambah Masih Rame Benjita Gorengan Buk Sali Menu Buka Puasa Gorengan Perbicinya 2000 Ya Kalau yang Ini Yang Bihun 1000 Bihun 1000 Ini Pakai Adonan Tepung Apa Bu Oh Tepung 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 Tambah Sore Tambah Rame Bu Iya 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 Soalnya Yang Isian Balung Cuman Ini Aja Bu Banyak 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 Ya Tapi Paling Rame Sampai Bu Mungkin Rasanya Lain Daripada Yang Lain Iya Belum Bu Makanya Kemarin Lihat Video Di TikTok Itu Yang Ada Yang Upload Misalnya Kan Saya Juga Ini Konten Ini Kulineran Di Youtube Saya Bu Iya Kemarin Kan Ada Di TikTok Itu Iya Ini Dari Pulang Kerja Ini Jadi Rungkut Situ Omset Naik Bulan Ramadan Tapi Orangnya Tidak Sanggup Hasilnya Simple Ya Asilnya Simple Tapi Ya Gitu Buatnya Gemper Tangannya Dikasih Dikasih Bumbu Apa Itu Khususnya Bumbu Cangkep Ini Masih Proses Pembuatan Pesanan Belum Dibuatkan Karena Masih Antri Banyak Yang Pesan Ditinggal Juga Infonya Jadi Kalau Mau cari Marlung Dan Marsus Yang Sangat Diminati Di Sepanjang Ini Sepanjang Apa Bu Pasar Sepanjang Cukup Cukup 2000 Saja Bisa Menikmati Rasa Dari Mata Balung Balung Itu Tulang 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 Ayam Dan Juga Usus Ayam Semakin Mendekati Buka Puasa Semakin Banyak Yang Lewat Di Daerah Sepanjang Taman Pokoknya Mengarah Ke Pasar Sepanjang Mengarah Ke Pasar Sepanjang Jadi Harap Bersabar Kalau Membeli Marsus Dan Marlung Di Mbak Ida Ini Karena Mau Buka Puasa Ini Semakin Rame Yang Beli Semakin Banyak Yang Pesen Itu Tandanya Rasanya Itu Sudah Familiar Dan Sangat Diminati Oleh Masyarakat Disini Ya Oke 16 ya Oke Terima kasih Dihitung Mas Maru Makasih Bu Ya Oke Ini Pesedatku Sudah Ada Ngantrinya Panjang Banget Guys Oke Alhamdulillah Sudah Dapet Dan Nanti Di Incipi Di Di rumah Aja Karena Masih Belum Waktunya Untuk Berbuka Puasa Oke Guys Sekarang Bro Yogi Akan Review Dan Mencicipi Marsus Dan Merlung Jadi Ini Adalah Penampakan Dari Marsus Marsus Ini Adalah Martabak Isi Usus Kalau Ini Martabak Isi Balung Atau Bahasa Indonesia Itu Tulang Jadi Semuanya Ini Adalah Isian Dari Bagian Dari Ayam Kalau Yang Ini Usus Ayam Kemudian Yang Ini Balung Ayam Oke Langsung Saja Tak Dicipi Satu Per Satu Bagaimana Rasanya Yang Katanya Itu Sangat Diminati Oleh Harga Oleh Kaum Apapun Mulai Dari Dewasa Sampai Orang Tua Dan Infonya Ini Rasanya Katanya Agak Pedas Oke Sebelum Mencicipi Seperti Biasa Berdoa Terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Ini Tak Cicipi Dulu Yang Apa Namanya Martabak Isi Khusus Ayam Atau Lagi Dikenal Dengan Martabak Usus Atau Marsus Oke Kita Gimana Piding Ususnya Kelihatan Usus Dari Ayam Bismillahirrahmanirrahim Jadi Disini Itu Bumbunya Terasa Tempah Tempahnya Juga Kemudian Pedasnya Pas Tidak Terlalu Asin Dan Dan Juga Untuk Bumbunya Itu Sedikit Ada Aroma Laosnya Ya Ada Laosnya Ini Dan Juga Ada Campuran Dari Rempah Rempah Yang Lainnya Sangat Enak Selain Isian Usus Ya Jadi Martabak Ini Harganya Cuk Murah Satu Visis Ini Hanya Rp2.000 Bisa Mendapatkan Martabak Usus Atau Martabak Balung Atau Tulang Terus Taktur Dari Usus Itu Tidak Terlalu Keras Empuk Ya Karena Sudah Di Ukep Ya Karena Di Ukep Itu Bahasa Indonesi Itu Di Apa Ya Seperti Di Rebus Gitu Ya Kemudian Nah Saatnya Untuk Menikmati Martabak Isian Balung Ini Hanya Ada Di Kawasan Sepanjang Banyak Yang Jual Tapi Yang Jualan Ibu Ini Paling Rame Gimana Rasanya Menikmati Balungan Atau Tulang Dari Ayam Biasanya Tulang Itu Dibuang Kalau Disini Dijadikan Isian Dari Martabak Gimana Rasanya Bismillahirrahmanirrahim Jadi Kepetri Makan Ini Makan Tulang Ayam Tapi Dengan Dibumbui Dengan Rempah-rempah Pilihan Jadi Rasanya Itu Enak Sekali Memang Yang Tidak Suka Dengan Tekstur Keras Mungkin Jangan Pesan Ini Kalau Saya Penasaran Untuk Mencetipi Martabak Isian Balungan Hanya Saya Lihat Sagi Yang paling Banyak Itu Yang ini Dibesan Jadi Makan Itu harus Pelan Pelan Biar Tidak Kena Tenggorokan Untuk Rasanya Enak Mungkin Saya Kasih Saran Untuk Tulangnya Mungkin Ibutnya Tidak Mau Ribet Tulangnya Itu Masih Agak Keras Mungkin Kedepannya Bisa Di Peristu Cuman Untuk Harganya Pasti Lebih Mahal Lebih Naik Tulangnya Masih Banyak Ya Jadi Sianya Itu Campur Daging Ayam Dan 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 Paling Banyak Itu Tulang Seperti ini Ya Di Dalamnya Kelihatan Di Full Tulang Jadi Kau makan Ini Harus Pelan Karena Takutnya Ada Tulang Yang Masih Keras Belum Dipunya Langsung Ditelan Takutnya Nanti Melukai Tenggorokan Ya Oh Yang Suka Tetelan Untuk Suka Balung Balung Wajib Coba Coba Hmm 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 Rasa Si Overall Enak Hmm Disini Juga Ditambahkan Ada Sedikit Jerohan Ya Ini Jerohan Dari Ayam Itu Hmm Ini Tulang Ya Nah Ini Tulang Des Hmm 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 Ayub Bungunya Biar Lunak Hmm Untuk Bungu Sama Ya Sama Dengan Yang Isyang Khusus Lausnya Kerasa Kemudian Bumbu Rempah-rempah Yang Lainnya Juga Kerasa Hmm Oke Sampai Booyogi Menci Tipe Martabak Isyan Balong Atau Tulang Ayam Dan juga Martabak Isyan Usus Atau Marsus Ya Dengan Tekstur Dari Masing-masing Isyan Ususnya Itu Lembut Tidak Tidak Terlalu Kenyan Tidak Terlalu Keras Dan Juga Rasa Keras dari Olahan Rempah-rempahnya Kemudian Yang Tulang Yang tulang itu Ada sedikit Ya namanya tulang ya Ada sedikit Kerasnya ya Harus Dikunyah Dengan Benar-benar Karena Kalau tidak Benar Itu nanti Ketika tertelan Itu Bisa Melukai Tenggorokan Jadi Harus Benar-benar Dikunyah Sampai Lembut Jadi Yang Mungkin Yang Senang Apa namanya Tetelan Atau Balungan Ya Bisa Mencicipi Atau Merasakan Ini ya Martabak Isyan Tulang Ayam Cuman Overall Rasanya Kemudian Kulit Dari Martabaknya Itu Enak Ya Kemudian Dipadukan Dengan Rasa Pedasnya Karena Ada Sedikit Cabai Cabai Dari Bumbu Yang Sudah Dihalus Apa namanya Dijadikan Satu Dengan Isian Untuk Martabak Usus Dan Martabak Balung Atau Tulang Boyogi Sudah Mencicipinya Dan Nilainya Adalah 3 Per 5 Jadi Nilai 3 Itu Adalah Enak Ya Enak Oke Bagi Kalian Yang Menonton Menonton Yang Pengen Merasakan Martabak Usus Dan Martabak Balung Atau tulang Dari ayam Bisa Menuju Ke Jalan Raya Sepanjang Jadi Jadi Mengarah Mengarah Pasar 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 Sepanjang Dari Surabaya Bisa Googling Nanti Untuk Mencari Tempat Dari Jualannya Kalau Nggak Saya Itu Namanya Mbak Ida Mbak Ida Marsus Dan Marlung Jadi Pas Dibring Jalan Oke Terima kasih Yang sudah Menonton Mati Review Martabak Telur Dan Martabak Balung Dengan Martabak Isian Usus Bagi Kalian Yang Belum Subscribe Untuk Channel Brio Yogi Monggo Disupport Dengan Cara Subscribe Yang Sebanyak Banyanya Atau Like Sebanyak Terima kasih Nantikan Konten Konten Kuliner Dengan Motovlog Motovlog Kuliner Dengan Video Berikutnya Yang Tidak Seru Dengan Topik Yang Sudah Disajikan Di Video Sebelumnya Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Medi Kuliner Bell 곳